Bersambung... Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Tafsir Suratun Al-Fatihah Ayat yang pertama Suratun Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih bagi Maha Pengayam Orang yang mengawali segala aktivitasnya itu dengan kalimat Bismillah Misalkan ada orang yang ingin minum kemudian diucapkan Bismillah Maka kalimat Bismillah itu akan dicatat sebagai bentuk ibarat kepada Allah SWT Misalkan ada orang makan Kemudian sebelum dia makan diawali dengan Bismillah Maka aktivitas makannya itu akan dicatat sebagai bentuk ibarat kepada Allah SWT Kemudian artinya dia melakukan semua itu karena Allah Kemudian jika kita sudah bisa melakukan itu Artinya semua aktivitas itu dimiatkan karena Allah Maka rahmat Allah akan diturunkan Rahmat Allah yang berupa kebaikan dunia disebut dengan rahman Atau kebaikan di akhirat disebut dengan rahim Makanya kalimat dari Al-Fatihah Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian jika kita sudah mendapatkan rahman dan rahim dari Allah SWT Atau nikmat dari Allah SWT Maka kata Allah syukur itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ketika kita mampu bersyukur Maka nikmat Allah akan Allah tambahkan Dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ketujuh Allah berfirman Barang siapa yang mampu bersyukur kepada aku kata Allah Maka aku akan tambah imannya itu Makanya lanjutan setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dituangkan kembali Sifat rahman dan rahim dari Allah SWT Jika kita mampu bersyukur Yaitu setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Al-Rahmanirrahim Kemudian misalkan kita mendapatkan nikmat yang berupa pakaian Maka pakaian itu gunakan dalam hal-hal kebaikan Misalkan digunakan untuk sholat Maka ketika kita gunakan untuk ibadah kepada Allah SWT Kita syukur nikmat itu, pakaian itu Maka Allah akan tambah Tapi kata Allah jangan lupa dulu Karena semua itu hanya titipan Satu kali Allah akan tanya tentang titipan itu Semua yang di langit dan di bumi hanya milik Allah SWT Yang punya hanya Allah Yang punya itu disebut dengan Malik Satu hari Allah akan tanya tentang titipan itu Satu hari itu disebut dengan Yaum Kemudian ketika Allah bertanya tentang titipan itu Titipan itu disebut dengan Ad-Din Makanya setelah Al-Rahmanirrahim adalah Malik Yomiddin Satu hari Allah akan tanya tentang titipan itu Bagaimana kita mempergunakan titipan itu Bagaimana kita menjaga titipan itu Kemudian kita bertanya Bagaimana kita merawat atau menjaga titipan itu Agar bisa bernilai pahala Maka lanjutkan ayatnya Setelah Malik Yomiddin Ia kena abudu Yaitu kita memenjaga atau merawat titipan itu dengan ibadah Artinya makannya ibadah Minumnya ibadah Tidurnya ibadah Duduknya ibadah Apapun aktivitas kita Lakukan ibadah Karena Allah SWT Jika kita mampu melakukan itu Maka apapun masalah yang ada di dalam hidup kita Maka pasti akan cepat terselesaikan Apapun kesulitan pasti akan dimudahkan Terus kita bertanya bagaimana cara Agar kebutuhan kita dipenuhi Atau kesulitan kita dipermudah Maka lanjutkan ayatnya Setelah Ia kena abudu Wa Ia kena seta'in Yaitu dengan meminta hanya kepada Allah SWT Dengan berdoa kepada Allah SWT Kemudian bagaimana kita Apa yang harus kita minta Kepada Allah SWT Agar kebutuhan kita itu dipenuhi Makanya Lanjutkan ayatnya Setelah Wa Ia kena seta'in La Ihdina suratul musta'in Tunjukilah kami jalan yang lurus Artinya apa Kita Ketika kita disuruh minta Artinya kita harus meminta Petunjuk kepada Allah SWT Apapun kebutuhan Mintalah petunjuk kepada Allah Agar kebutuhan itu dipenuhi Kemudian apapun kesulitan dalam hidup kita Mintalah petunjuk kepada Allah Agar kesulitan itu Dapat dimudahkan Kemudian apapun persoalan atau masalah Mintalah petunjuk kepada Allah SWT Agar persoalan itu cepat Diselesaikan oleh Allah SWT Kemudian suratul lazina an'amta alaihim Yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepadanya Siapa yang Allah beri nikmat Tentunya para nabi Kemudian as-jidik orang-orang yang cinta akan kebenaran Kemudian para syuhada Orang-orang yang mati syahid Dan para orang-orang soleh Kemudian ghairil mazlubi alaihim Dan bukan jalan mereka yang dimurkai Siapa yang Allah murka Allah murka kepada orang-orang yang sudah mengetahui akan kebenaran Tapi mereka ingkar akan kebenaran itu Kemudian Walat tolin Dan bukan jalan mereka yang sesat Siapa yang sesat Orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beramal soleh Atau melakukan aktivitas Tapi tidak tahu ilmunya Seperti misalkan orang melakukan sesuatu Kemudian dia tidak tahu Mana yang halal Mana yang haram Mana yang baik Mana yang buruk Mana yang benar Mana yang salah Itulah penjelasan singkat dari saya Tentang suratun al-fatihah Lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton